Pemirsa Metro TV menyelenggarakan pelatihan jurnalistik untuk 250 santri di Pondok Pesantren Al-Itihad, Cianjur, Jawa Barat. Pelatihan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Metro TV berbagi yang rutin diselenggarakan setiap bulan. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Puja Lestari langsung dari Cianjur, Jawa Barat. Puja, seperti apa pelatihan jurnalistik yang dibagikan Metro TV kepada para santri di sana? Ya, Naila, betul sekali dalam kesempatan Metro TV berbagi hari ini, Metro TV menyelenggarakan pelatihan jurnalistik untuk santri di Pondok Pesantren Al-Itihad, Cianjur. Pelatihan jurnalistik hari ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Itihad, Cianjur, yang mempunyai jumlah santri sebanyak 3.000 santri dari Aceh hingga Papua dan juga seluruh Indonesia. Namun, untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pelatihan jurnalistik ini diselenggarakan dengan protokol kesehatan yang ketat, yaitu santri ataupun peserta memiliki jarak antara peserta yang lain, maka pelatihan jurnalistik kali ini diutamakan untuk santri yang saat ini duduk di kelas 10 dan juga duduk di kelas 12 SMA, yaitu untuk pelatihan jurnalistik hari ini diikuti oleh 250 peserta atau 250 santri dari Pondok Pesantren Al-Itihad, Cianjur. Dan pelatihan jurnalistik ini sudah dimulai dari pukul 1 siang atau 13 waktu Indonesia Barat, dan sebelumnya dibuka oleh pimpinan Pondok Pesantren, Kiai Haji Kamali Abdul Ghani, yang dalam penyambutannya yang menyebut dan juga berterima kasih kepada Metro TV telah menyelenggarakan pelatihan jurnalistik, karena menurut pemimpin Pondok Pesantren ataupun pimpinan Pondok Pesantren ini, pelatihan jurnalistik ini sangat penting agar para santri mempunyai literasi yang tinggi untuk dapat memilah dan juga memilih mana informasi yang merupakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan mana informasi yang merupakan berita bohong atau hoax. Selain untuk melatih para santri agar dapat memilah informasi, pelatihan jurnalistik ini juga diharapkan dapat mendukung profesi para santri setelah lulus dari Pondok Pesantren ini, yaitu sebagai pendakwah ataupun penulis, yaitu diantaranya ialah melatih kemampuan membaca dan juga melatih kemampuan menulis para santri. Setelah dibuka oleh Pondok Pesantren, pimpinan Pondok Pesantren Kaya Haji Kamali Abdul Ghani, kemudian pelatihan jurnalistik ini dimulai, dan untuk pelatihan jurnalistik ini dipimpin langsung oleh Vivi Aleida Yahya, yang merupakan Head of Korkom Metro TV. Dan untuk narasumbernya, di pelatihan jurnalistik ini ada tiga narasumber yang sudah dihadirkan di sini, yaitu pertama saat ini tengah diberikan materi dari Andi Setia Gunawan, yang merupakan Head of Media Akademi, yang menjelaskan tentang bagaimana jurnalistik dan juga wartawan selalu memverifikasi informasi yang dia terima sebelum melaporkannya ataupun memberitakan informasi tersebut ke depan publik. Dan tidak hanya itu, nantinya juga masih ada dua narasumber lagi yang akan mengisi pelatihan jurnalistik ini, yaitu diantaranya Budianto, yang merupakan pemimpin redaksi medcom.id, dan juga materi yang akan disampaikan oleh CEO Media Group, Muhammad Merdal Aqib. Dan pelatihan jurnalistik ini merupakan bagian dari kegiatan Metro TV Berbagi, yang memang diselenggarakan rutin setiap bulannya. Dan untuk bulan ini, untuk bulan Maret 2021, Metro TV Berbagi menyelenggarakan pelatihan jurnalistik untuk 250 santri di Pondok Santren Al-Ithci Anjur, Jawa Barat. Demikian Layla yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda. Puja Lestari melaporkan langsung dari Cianjur, Jawa Barat. Terima kasih atas informasi Anda.